Halo guys, kembali lagi ke podcastnya Lu, nanya-nanya mulu Gue disini sebagai Mas Karayan Marvel akan membahas dengan topik yang sedang keren Yaitu desain dan teknologi Nah, kalau desain yang paling mendalami itu kan sekarang Mas Yusuri Cafe ya Jadi disini saya akan membawa narasumber Mas Yusuri Cafe dari Utayan, Jawa Timur Silahkan masuk Mas Yusuri Apa kabar Mas? Baik Kesibukannya belakangnya lagi ngapain? Kesibukan sih, biasa uas, kayak ngerjain uas Uas Ya ngerjain uas, tapi itu uasnya apa? Ya, banyak sih kayak gambar Ya gitu lah, desain Sebanding gambar ya? Ya, ngapain juga Misalnya itu ada mungkin kayak project sendiri, commission, atau apa? Proyek sih belum ya Karena gak sempat sih, kayak Wah, segeri masa mau bikin project? Gak mungkin duitnya sih Nilai, nilai dalam ini Ya, lebih penting nilai Benar, 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 benar Sekarang ini apa nilai trend? Dunia desain itu? Yang trend Ya, saya dengar itu kan Y2K Y2K Retro-retro Tando Yang kayak Retro-retro itu ya? Ya Kayak pop art itu? Ya, ya, ya Karena kan lagi banyak tuh Itu sebenernya Menjual nilai nostalgia sih Benar? Kayak Mereka itu bikin Desain yang Seperti desain Mas Rabu Buat dijual nostalgia Makanya rame sih Menjual nilai nostalgia sih Menurutku Kayak Mereka itu bikin Desain yang Seperti desain masa lalu Buat dijual nostalgia Makanya rame sekarang Berarti Si titik Titik Buat nostalgia Bukan buat Estetik Iya sih Menurutku lebih ke nostalgia Soalnya Resainnya juga Desain lama Jadi kayak jual ulang Menurutku Mas Rabu sendiri gimana? Bagus gak? Atau Terlalu sering dipakai gitu? Menurutku saya sih Nah Mas ini Desain Udah Kita kan udah berapa lama? Udah Gambar gitu Kalau gambar itu Kalau gambar biasa ya Gambar biasa itu udah Dari Dulu Dari kecil Dari Bermai? Bukan lah Tapi Kalau desain sendiri itu Coba desain ya Itu mulai dari SMA sih Kayak Ada kan pelatihan itu dari SMA Pelatihan desain Jadi kayak ikut-ikutan gitu Desain Jadi sebenernya tuh Basic kan di gambar Tapi Gambar di desain Makanya kalau di desain Mas sendiri pernah desain kayak Baju Atau Kompetisi atau apa gitu? Kalau Baju pernah Pernah-pernah bikin baju Kalau Kompetisi juga lembah-lembah Pernah Tapi Kalau baju apa? Kalau baju kemarin pernah bikin Jaket 2 kali Kalau Kompetisi itu Ikut banyak Tapi kalau semua Waduh Ini gak usah gak menyerah gitu ya Terus langsung Iya Kalau jaket tadi Punya minat bikin ini gak? Brand-brand sendiri itu Kalau minat itu kayaknya Punya Tapi Kalau minat itu kayaknya Punya Tapi Kalau bikin brand kan Modelnya kan banyak Gak cuman Gak cuman Semangat doang Ada material Ada waktu Ada Banyak lah Banyak yang dipertimbangin banyak Jadi kayak Banyak pikiran dulu Mungkin dari skala kecil gitu Mungkin 10 Oh kalau Mungkin bisa Bisa diakali Dengan cara pre-order Oh Jadi kita Gak pakai modal Pakai uang pre-order dulu Bisa Bisa Bahkan itu suka ngeliat AI Artificial Intelligence itu Dibuat Dibikin gambar Tanggapannya mas sendiri itu gimana? Kalau AI sih sebenernya buat vision itu Membantu sih Kayak sekarang kan ada yang Baru di Photoshop itu Ya Yang bikin kayak dari kosong tiba-tiba ada gitu Di native feel? Ya Itu kan juga bisa bikin memudahin kita kan Kalau misal Gambar kita Poster kita kayak Size nya kurang Abis itu kita expand kan Enak kan dulu itu Iya Di game feel doang kan? Iya Terus rasanya rapi kayak Emang bener-bener ada di situ Iya Apalagi bisa Direct prom nya juga Iya Enaknya gitu Tapi Kayak kalau Terlalu banyak dipakai Kayak orang biasa juga bisa pakai Nanti bisa mengancam Designer juga sih Iya Designer apalagi sekarang udah Biayanya udah Wah Anjur Paling bener memang Kalau AI itu Kayak pedang bermata dua sih Bisa Melancar juga bisa Mempermudah Tapi untuk saat ini Mempermudah sih Terusnya juga sekali Lihat ilustrasi yang pakai AI itu Kalo Lihat Apa Lihat sekilasnya tuh Kayak oh Bagus gitu Bikinan orang kan Cuman tahunnya itu AI itu Gimana tanggapannya itu Karena mirip sama Gayanya Illustrator Orang gitu Tapi kalau AI itu bisa dilihat dari Karakteristiknya Juga kan Sekarang gambar AI Gimana Jadi ya Gimana Pokoknya kita Kalo Sebagai ilustrator AI Kita harus Itu sih Sesuai dengan Astero kita sih Kalo Gambar kita sesuaiin sama Astero AI Nanti kita kalah Nah sekarang itu kan AI itu sekarang dimana-mana ya Dibanding dulu-dulu tuh Kayak sekarang dimanapun tuh Ada dari pengolahan data Dari Kayak transportasi mobil sekarang kan Apa South driving Itu kan ya Autodrive Iya Nah terus Sekarang tuh yang Ada yang saya dengar lagi Ngetrend Saya lupa namanya Itu apa? Yang ngetrend tuh Sekarang kan ada banyak Ada Saya Ya itu tuh Yang lupa saya Itu parah Bahkan itu bisa jawab Semua pertanyaan Ya gak semua sih Tapi rata-rata bisa dijawab Sama Bisa ngasih solusi Solusi Sekompleks apa itu Si AI itu Tinggal itu sih Tinggal nulis promu sih Tinggal nulis pertanyaanmu Yang kalo pengen kompleks Jawabannya juga bakal Kompleks Berarti kalo misalkan saya minta Bantu finansial Apa Bagi budget itu Berarti bisa pakai Bisa Bisa Coba aja Wah keren Maka ya Sekarang juga ada Mitjarnet Apa Mitjarnet Itu bisa Gerenet gambar Dari prom Oh Berarti Mirip sama EIN Tadi gitu Ya Jadi tinggal Terus aja Kalo kamu pengen Gambar Gunung Terus ada Tautannya gitu Itu bisa Sebagus apa Dibanding sama Karya-karya ilustrator Terkenal gitu Kalo Sebagus apa Kalo bisa diakuin Bagus sih Tapi ya gitu Baru lagi Kalo gambar dari EI Yang paling Keliatan Itu dari Jarinya sih Kompleks Coba lihat Nanti kalo Coba gambar EI Coba lihat jari Kadang jarinya ada 6 Jarinya ada 4 Iya makanya Minusnya tuh EI tuh Sampai sekarang ya Sampai video ini dibuat Itu Jarinya masih belum Bisa sih Kayak masih Banyak salahnya Berarti masih Cukup kompleks Bahkan EI Itu masih Belum bisa Mas ada Pesan gak tuh Buat penonton Lagi Buat penonton Ya kalo Bahas teknologi sama Disini tuh Pokoknya Manfaatin teknologi sebagus mungkin lah Itu Nah Mas Mungkin Sekian disitu aja ya Banyak yang menarik ya Tentang Desa teknologi Saya gak kira Saling Saling Berdekatan Kedua Trend yang Keliatannya sangat jauh gitu ya Iya Mungkin Untuk Podcast hari ini Mungkin sudah sampai sini saja Semoga Dari perbincangan saya Dan Mas Ilham Ada manfaat yang bisa diambil Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai 18